Oke, kita akan membahas tentang pernikahan Sebelum Anda mendengarkan atau melihat video ini Tolong subscribe, like, atau komen di channel youtube saya ini Biar Anda bisa mendapatkan langganan video-video semacam ini Dan kalau bisa di-share ke teman-teman yang akan mendapat manfaatnya Kenapa pasangan itu tidak rukun? Ada keluarga-keluarga yang rukun banget Keluarga-keluarga yang mereka selalu harmonis Kita lihatnya mereka selalu harmonis Dan bahkan sampai tua, sampai kakek nenek pun mereka tetap bisa romantis gitu loh Ada juga orang yang di dalam keluarganya tidak rukun dengan kosangannya Selalu aja bertengkar, nggak pernah cocok gitu ya Selalu mengeluh dan sebagainya Dan mereka berpotensi untuk bercerai gitu loh Dan itu sangat pengganggu sekali bagi pertumbuhan, tumbuh kembang anak-anak mereka Nah, saya ingin membahas kenapa ada orang yang bertengkar seperti itu Dan ada orang yang harmonis gitu loh Apakah ini ada hal-hal yang membedakan mereka? Secara pribadi? Ya, oke Kita akan membahas dulu Tentang orang-orang yang harmonis ya Jadi mereka yang harmonis, mereka yang hidupnya selalu rukun ya Dan mereka selalu romantis Itu tidak selalu sebenarnya romantis Tidak selalu sebenarnya harmonis Tidak selalu sebenarnya rukun Pernikahan itu adalah perjalanan untuk menconcokkan diri Ya Kita itu tumbuh di lingkungan yang berbeda Keluarga yang berbeda Ya, pasangan itu dua-duanya tumbuh dalam keluarga yang berbeda Punya nilai-nilai, value-value Yang dianggap penting itu yang mana Itu berbeda Ya Misalkan ya Kalau laki-lakinya menganggap penting bahwa Istrinya memasak Istrinya mungkin mengambilkan minum Itu adalah hal yang dianggap penting bagi dia Tapi bagi istri, itu tidak seperti itu Asalkan istri itu bisa pulang tepat waktu Atau selalu mengabari Itu yang dianggap istri penting Nah Dan si istri tidak tahu bahwa Yang dianggap penting adalah mengambilkan makan Untuk si suami Nah Ini juga bisa potensi konflik Potensi konflik Salah satunya misalkan Istrinya ulang tahun Itu menganggap bahwa ulang tahun adalah sakral banget bagi istri Tapi bagi suami Yang penting Setiap hari Suami ada sama istri Dan kasih uang dan sebagainya Dan si istri ini Kan Agak jengkel juga Kenapa suamiku tidak Apa namanya Mengerti apa yang aku inginkan Kadang-kadang kan perempuan Pengennya dimengerti ya Tanpa harus ngomong pun Suami harus ngerti Padahal Suami juga tidak seperti itu Laki-laki kadang-kadang Tidak bisa membaca hati Perempuan Kadang-kadang seperti itu Nah Ini nilai-nilai yang berbeda Nilai-nilai yang berbeda ini Selalu ada di dalam diri Setiap pasangan Dan itu Bisa saja Menimbulkan konflik Nah Pasangan yang romantis Pasangan yang bahagia Adalah pasangan yang selalu mencocokkan diri Mereka mentoleransi lah Hal-hal kecil seperti itu Dan selalu berfokus pada Masa depannya Selalu berfokus pada Bagaimana Agar pasangan ini Tetap harmonis Bagaimana Pasangan ini Tetap Bisa menikmati Suasana Keakrapan Satu sama lain Ya Mereka berfokus pada Tujuan Yang Sudah Ditentukan Yaitu Selalu harmonis Gitu ya Jadi Bukannya mereka itu Tidak pernah bertengkar Bukannya mereka itu Tidak pernah marah-marah Ya Pastilah Marah-marah seperti itu Itu ada Cuman mungkin aja Anda gak tau Gitu loh Oh gak pernah marah-marah sih Mungkin aja Anda gak tau Ya Pernah marah itu pasti ada Tapi setelah itu Pasti mereka selalu memahafkan Mereka selalu mengerti Dan Semakin lama Mereka semakin tau Agar Agar pasangannya Itu tidak marah Itu bagaimana Agar Pasangannya Tidak merasa jengkel Itu bagaimana Agar menjaga Hati Menjaga perasaan Pasangan itu bagaimana Karena mereka selalu Berfokus pada apa Berfokus pada tujuannya Yaitu harmonis Berfokus pada tujuannya Adalah Saling membahagiakan Itu harus ada dulu Dengan begitu Maka mereka akan Semakin lama Semakin belajar Untuk mengerti Memahami pasangannya Hidup ini kan Hidup pasangan ini kan Gak cuma setahun dua tahun Bisa lima tahun Dua puluh tahun Dan mereka harus belajar Untuk saling mengerti Satu sama lain Ada juga pasangannya Dua puluh tahun itu Gak ngerti Pasangannya seperti apa Dan gak ngerti Cara bersikap pada pasangannya Seperti apa Ya karena Gak punya empati Empati gak ada Disitu Ya empati gak muncul Karena gak ada goalnya Karena gak ada goal Tujuan cita-cita itu Gak ada Seperti itu Ya bisa aja itu Dimulai dari diri Dari masing-masing pasangan Tentang konsep pernikahan Seperti apa Jadi pasangan yang harmonis itu Pasangan yang harmonis itu sebenarnya Tidak selalu Rukun Mereka merukunkan diri Tidak selalu harmonis Mereka mengharmonisasikan diri Harmonis itu kan artinya Saling menyesuaikan Pas Cocok Harmoni Keselarasan Jadi mereka Tetap menjadi diri mereka sendiri Tapi Memangkas egonya Untuk Mencocokkan diri Dengan Pasangannya Seperti puzzle Seperti itu ya Saling mencocokkan diri Mereka bukan Bukan dua orang yang sama Mereka adalah dua orang yang saling mencocokkan diri Nah masalahnya adalah Bagi orang yang kurang harmonis adalah Pasangannya gak bisa ngerti Gitu loh ya Pasangannya gak bisa ngerti Gimana saya harus mengharmonisasikan diri Kalau pasangan saya gak bisa mengharmonisasikan diri dengan saya Gitu kan Berarti anda belum ngerti dia gitu loh Kalau anda ngerti Anda mungkin akan diterima dengan baik sama dia Karena setiap orang itu punya titik-titik Ya titik-titik kesenangan Titik-titik kebencian Kalau anda menyentuh titik itu Maka dia akan senang Maka akan menyentuh titik kebencian Mereka akan benci Akan marah Kalau anda pekat terhadap suami anda Atau istri anda Maka titik-titik itu pasti anda jaga Dan anda fokus sama titik-titik yang membuat dia bahagia Kan gitu ya Jadi Pasangan itu Tidak selalu Tiba-tiba harmonis Gak ada seperti itu Seumur hidup kita mencocokkan diri Seperti puzzle Seperti Dan setiap orang itu berubah Ada pasang Apa namanya Suami kita atau istri kita Berubah Berubah mungkin dia Apa namanya Semakin pintar Semakin sibuk Dan semakin-semakin yang lain ya Kita sebagai pasangan Juga harus mengikuti Untuk bisa ngerti Petah berfikirnya Seperti apa Dan kita selalu update Dan upgrade Gitu Nah Gak bisa bayangin sih Kalau misalkan suaminya udah pinter Udah sukses Ya Istrinya masih Masih tetap lulusan SMA Dan dia gak mau belajar Dia tetap seperti itu Kalau gak bisa bayangin Pasti akan ada konflik disitu Jadi Dua-duanya harus tumbuh Laki-laki Perempuannya juga harus tumbuh semuanya Ya Jadi Intinya Pesan saya adalah Untuk menjadi suami istri yang baik Untuk memberikan Apa namanya Contoh bagi anak kita yang baik Selalu Sesuaikan diri kita dengan Pasangan kita Selalu ngerti Sebelum harus Mereka mengatakan Kita harus ngerti Dan Itulah yang membuat kita Menjadi Pasangan Yang sejati Ya Selalu jaga Kerukunan Kita dengan pasangan kita Dan Menjadi contoh yang baik Bagi anak-anak kita Dan semoga nanti Anak-anak kita juga Sama baiknya dengan kita Atau bahkan lebih Salam sayang Untuk keluarga dari saya Danang Bas Koro Psikolog